Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan aku suka Israfa Ali saya umur siswa Wadi Uli, Rokokitas Sains dan Teknologi Universitas Uli Para Diri, Bajan dengan Uli 17.5703.064 untuk memenuhi kebutuhan maka saya akan membuat sedikit resume dari esil webinar produk anggur daun pemadari yang pertama yaitu potensi rumput daun sebagai obat penyakit neurodegeneratif berdasarkan neurodegeneratif yang pertama yaitu mengapa harus umurmu nah, rumput daun itu sendiri adalah tumbuhan tingkat rendah yang memiliki matang, kal, dan daun yang tidak sedikit dan juga rumput daun adalah salah satu tumbuhan ototong yang artinya tumbuhan rumput daun ini dapat membuat makanan yang sering selanjutnya rumput daun ini kelimpahannya sangat tinggi di berbagai dunia seperti di kita di Indonesia di Cina di Lumpang di Thailand dan di Amerika kelimpahan rumput daun yang ada di dunia diperkirkan 6.000 spesies berwarna juta 5.000 spesies berwarna merah dan 1.000 spesies rumput daun berwarna merah selanjutnya ada gangguan neuroregeneratif nah gangguan gangguan neuroregeneratif biasanya terjadi pada orang yang sudah berusia major ataupun kepada mereka mereka yang sudah berusia tua dan juga terjadi pada mereka yang terkena dimensia dimensia ini apa? suatu kejadian yang terjadi di otak manusia yang mana otak tersebut tidak bisa memecahkan masalah lain ataupun lambat dalam berpikir ataupun otak tersebut adalah hilang di atas contoh penyakit dimensia adalah lesi mayur nah penyakit lesi mayur ini hampir 80% menyerang pada orang yang berusia lanjut selanjutnya contohnya ada Parkinson dan juga stroke sedangkan obat untuk penyakit ini hanya dapat memperlambat bedala belum ada ataupun belum menyembuhkan obat yang bisa menyembuhkan dari bedala penyakit ini selamat turun selanjutnya ada neuron neuron syaraf yang spesifik selanjutnya terjadinya protein agritial nah dari kompilasi ketiga hal tersebut terjadi hilangnya ground factor selanjutnya hilangnya hormon, selanjutnya terjadinya stress oxidatif dan selanjutnya stress mental ataupun mengalami kewajiban. Lihatnya pemasan apakah pelukun daun bisa menunjukkan penyektif yang merenggara jawabannya bisa yaitu demikian men-extra rumput daun baik rumput daun merah hijau dan tetap karena setiap rumput daun ini memiliki aktivitas anti-oxidal dengan tinggi dan dapat memaham kematian neuron oleh karena itu rumput daun dapat dibilangkan untuk pembentangan sel-sat pembentangan yang kedua itu dengan hidup karakter menurut dari makin algail dan potensinya dipindah menu sepi kosmetik dan juga farmasi nah yang pertama itu ada apa itu karakter menurut karakter menurut itu adalah sumber warna pigment yang mengorna orange coklat kuning dan merah yang berasal dari makhluk hidup contohnya seperti bimluan alga dan bakteri dan pengaplikasian karakter menurut pada bidang kosmetik itu di uji coba kepada tikus yang mana di tikus itu dibuat tiga sampel sampel tikus utama itu tidak diberi apa-apa sedangkan sampel yang kedua ataupun tikus yang kedua itu diberi pancaran sinar UV dan pada sampel yang ketiga tikus yang ketiga itu diberi pancaran sinar UV dan juga diberi karakter menurut hasilnya sampel pertama dan kedua itu mempunyai banyak sekali kerutan di perungkaan kulit tikus sedangkan sampel yang ketiga cuma sedikit kerutannya di kulit tikus selanjutnya itu ada pengaplikasian karakter menurut pada bidang pangasih yang pertama untuk lagi-lagi bisa menunjukkan kanker peru-peru kanker kantong gumi dan juga kanker postak sekian presentasi saya lebih dan kurang saya memaham saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih telah menonton!